Intro Sebagai presiden, pemimpin besar revolusi, dan sebagai tokoh perubahan yang pikiran-pikirannya tak jarang mengguncang dunia, Soekarno beberapa kali mengalami percobaan pembunuhan. Siddarto Danusubroto, seorang adjudan yang menemani Soekarno hingga menjelang akhir hayatnya, menyebut setidaknya ada tujuh kali percobaan pembunuhan yang dialami Soekarno. Keterangan ini kemudian dikonfirmasi oleh ex-wakil komandan Cakrabirawa, Kolonel Maui Sailan. Namun dalam kesemua upaya pembunuhannya, Soekarno selalu lolos dari maut. Percobaan pembunuhan terhadap Soekarno yang pertama terjadi di Cikini pada 30 November 1957. Saat itu Soekarno tengah menghadiri perayaan ulang tahun perguruan Cikini, tempat putra-putrinya bersekolah. Di tengah prosesi penyambutan presiden tersebut, tiba-tiba sebuah granat meledak. Sepuluh orang tewas, salah satunya adalah Inspektor Polisi Odin Suhendar, anggota pengawal presiden. 48 anak-anak sekolah mengalami luka-luka, sementara Soekarno beserta putra-putrinya selamat. Tiga orang tersangka berhasil ditangkap. Mereka perantauan dari BIMA yang dituduh sebagai antek teror gerakan BITII. Kasus ini paling diingat oleh Soekarno, karena di depan matanya sendiri, orang-orang tak bersalah menjadi korban yang bersimbah darah. Pada suatu siang di tanggal 9 Maret 1960, istana presiden digigirkan oleh satu ledakan. Ledakan tersebut berasal dari tembakan kanon 23mm pesawat MiG-17 yang dipiloti Daniel Maukar. Maukar adalah letnan angkatan udara yang dianggap memiliki afiliasi pada permesta. Kanon yang dijatuhkan Maukar menghantam pilar dan salah satunya jatuh tak jauh dari meja kerja Soekarno. Beberapa bangunan pun amruk. Untunglah Soekarno tak ada di situ. Saat itu, Soekarno tengah memimpin rapat di gedung sebelah istana presiden. Maukar sendiri akhirnya mendekam di BUI selama 8 tahun. Satu bulan setelah penyerangan istana oleh Maukar, Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Khrushchev mengandalkan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Ia mengunjungi Bandung, Yogyakarta, dan Bali. Pada saat presiden Soekarno menyertainya dalam perjalanan ke Jawa Barat, tepatnya di Jembatan Raja Mandala, mereka dihadang oleh sekelompok anggota DITII. Beruntung pasukan pengawal presiden berhasil meloloskan kedua pemimpin dunia tersebut. Pada 7 Januari 1962, presiden Soekarno tengah berada di Makassar. Malamnya ia dijadwalkan menghadiri acara di gedung olahraga Mato Angin. Saat hendak menuju gedung olahraga itulah saat melewati jalan Cendrawasi, seseorang melemparkan granat. Soekarno begitu beruntung sebab lemparan granat meleset dan jatuh mengenai mobil lain. Mobil itu pun meledak hingga menewaskan dua penumpangnya. Dua orang pelaku yang ternyata warga negara Belanda berhasil dibekuk. Masing-masing bernama Serma Markus Latuperisa dan Ida Bagus Surya Tenaya. Keduanya lalu difonis hukuman mati. Percobaan pembunuhan paling dramatis terjadi pada 14 Mei 1962. Soekarno berada di sof paling depan saat melaksanakan sholat idul adha di halaman istana. Begitu sholat memasuki rokat kedua, tiba-tiba seseorang meneriakan takdir dan menembakkan pistolnya hingga tiga kali. Komisaris Polisi Mangil Martowi Joyo, Komandan Jatah Semen Kawal Pribadi Presiden Soekarno dan wakilnya Sudio dengan cepat melindungi Soekarno. Salah satu anggota DKP yang berjaga di belakang Soekarno membalikkan badan sembari mencabut pistol. Namun nahas, sebelum melakukan apapun, ia lebih dulu diterjang peluru. Ia pun amruk tepat di belakang Soekarno. Seorang anggota DKP lainnya bernasib sama. Begitu ia membalikkan badan, sebuah peluru telah berhasil menembus kepalanya. Sementara temakan ketiga mengenai bahu ketua DPR Kiai Haji Zainul Arifin. Di tengah kegaduan tersebut dengan sambil membungkuk, penyerang merangsak mendekati Soekarno. Sri Busono lalu menendang kakinya hingga pelaku terjerembap jatuh. Dibantu musawir, Sri Busono bergumul dengan penembak. Sampai saat pistol berhasil dirampas dan pelaku diringkus. Tembakan itu membuat sulatnya terhenti. Jemaah kocar kacir. Mereka menjerit isteris sambil mencari perlindungan atau tiara ketakutan. Ada drama mistis menarik dari percobaan pembunuhan terakhir yang dilakukan oleh DITII ini. Hal ini dikemukakan Malwi Saylan, mantan Wakil Komandan Cakra Birawa, pasukan pengawal presiden. Menurut Saylan, ketika diperiksa, penembak mengaku melihat Bung Karno yang dibidiknya tiba-tiba tampak menjadi dua orang. Dan ia menjadi bingung hendak menembak yang mana. Tembakannya pun meleset dan mengenai bahu ketua DPR, Zainul Arifin. Pada 1960-an, presiden Soekarno dalam kunjungan kerja ke Sulawesi. Saat berada dalam perjalanan keluar dari lapangan terbang Mandai, sebuah peluru mortir ditembakkan Anak Wahkah Remuzakar ke mobil Soekarno. Namun meleset, mortir tersebut meledak dekat mobil yang ditumpangi Soekarno. Presiden pertama RI itu pun selamat. Pada Desember 1964, presiden Soekarno dalam perjalanan dari Bogor menuju Jakarta. Romungannya membentuk konvoy kendaraan. Dalam laju kendaraan yang perlahan, Soekarno sempat melihat seorang lelaki tak dikenal yang ia anggap sangat mencurigakan. Ia berdiri di pinggir jalan. Soekarno pun merasa sangat tidak nyaman. Dan benar saja, lelaki itu kemudian melemparkan sebuah granat ke arah mobil presiden. Beruntung, jarak pelemparannya sudah di luar jangkauan mobil yang melaju. Dan sekali lagi, Soekarno pun selamat.